. Kontes dan festival tanaman hias jenis aglaonema, yang diselenggarakan di perpustakaan daerah Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara pada munggu, tanggal 20 Februari tahun 2022 kegiatan kontes aglaonema dilakukan penguntingan kita oleh Ibu Bupati Kolaka Utara, Dr. Anda Hajah Anur Rahman Umar, bersama Suriana SPDMM, dan Asisten 3. Dewan Pengurus Pusat DPP Asosiasi Aglaonema Nusantara ASA Raden Agus Kolik SEMM mengatakan bahwa, kontes ini dirangkaikan dengan beberapa item di antaranya pelantikan pengurus ASA 4 Kabupaten di Sulawesi Tenggara, pameran tanaman hias dari segala jenis dan kontes khusus aglaonema. Saya melihat potensi aglaonema yang ada di Kolaka Utara cukup luar biasa, di salah satu desa yang ada di Kolaka Utara itu desa Raodah Kecamatan Lambai Kolaka Utara, cukup bagus pertaniannya, tetapi kami berharap terus tingkatkan kemampuan untuk mengembangkan aglaonema ke depan raoda bisa ditingkatkan, kebetulan baru kali ini juga saya datang di Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, semoga Kolaka Utara nanti bisa ikutkan program di Kementerian pada tahun 2023 mendatang, juga bisa menjadi destinasi wisata pertanian, karena aglaonema ini sangat membantu saham hidup masyarakat. Adapun tujuan penyelenggaraan event tersebut untuk mengupuk kecintaan dan mengenalkan tanaman aglaonema kepada masyarakat luas selain indah, tanaman ini juga memiliki omset yang cukup membantu di tengah pandemi COVID-19. Dari teman-teman penglihat aglaonema yang ada di Kolaka Utara, jutaan tanaman aglaonema hadir di Indonesia setiap tahun dari luar negeri. Apakah kita tidak bisa memproduksi aglaonema sendiri? Bismillahirrohmanirrohim selamat menikmati Dari Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusriyadi Reporter Palapa TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!